Halo, selamat datang di Soundcast, Soundsystem Podcast Ini kali ini ketemu lagi Udah lama banget ya, ini Aduh, gue udah pernah janjian sama master gue Dari berapa bulan lalu ya mas ya Cuma emang sibuk lo nya ya Iya sih Terlalu banyak Iya sih Kayaknya dia, bukan gue Tapi emang edisi kali ini Kenapa saya mengundang mas Teguh Karena memang ada sebuah topik pembahasan yang menarik mas Nahan itu Awas neneng geli sincerannya sekarang Ada sebuah topik pembicaraan yang menurut saya Bisa mengundang Iya, bukan hanya seru Tapi ini bisa mengundang darah Kopi amis Kalo kata mas Teguh, kopi amis Ini bisa mengundang banyak sekali perdebatan Tema kali ini adalah Pemusik dan soundman Siapa yang harus ngalah Oh seyyy Sebelumnya Gue merasa kali ini Seru banget ya kayak gini Gue hari ini merasa tidak Tidak salah mengundang kamu Karena yang gue ajak ngobrol adalah seorang sebuah beli Seberapa beli gak mulutnya Mulutnya ya gitu lah Mas Topiknya tadi dari operator sama musisi Siapa yang harus ngalah? Karena kan banyak nih mas Polemik yang terjadi adalah Pemusik Nyalahin operator Dari segi pemusik Dari segi pemusik Mereka beranggapan Operator tidak mengerti apa yang mereka kerjakan Iya Dari segi operator Lu gak ngerti apa yang gue alamin Iya Kadang gini Dari segi persiapan tuh mereka Banyak itu yang musisi sendiri Mungkin dari beban mereka sendiri ya Sebelum dia atas panggung tuh mereka udah ada beban Akhirnya Ini dari segi musisi ya Iya dari segi musisi Biasanya aku liat nih Oh ini orang lagi ada masalah dulu nih Mereka yang dibuat Gak enak nih Kita udah maksimalin kerja Udah maksimalin Kita tau Gak enaknya sebatas apa kita tau Dan kita udah tau Namanya Terutama sound operator monitor ya Kita satu-satu tuh Yang dituntut itu Untuk ngerti karakter si player ini sendiri Betul Maunya tuh apa Kalau kita udah tau Maunya dia apa Masih disalahin Berarti lu ada masalah Tapi Memang ini juga Oh apalagi monitor ini sangat Sangat krusial menurut saya Monitornya sangat krusial Tapi sekarang kan sistem ini udah Udah Canggih lah ya kan Udah bagus lah Yang membuat menjadi krusial Karena kadang artis itu Apalagi sekarang ya Maksudnya Playernya bisa berubah-berubah Pak menggunakan session Karena Player musik Dia Dia meminta Atau merequest karakter Sesuai dengan bahasa dia Iya Dengan ekspetasi dia Tapi Ada operator yang bisa Menterjemahkan Apa yang dia maksud Ada yang gak Karena mungkin bisa terjadi Komunikasinya Ekspetasinya gak sama Itu lu pernah nemuin Pengalaman-pengalaman lu Pernah sampai ribut gak gitu Sempet Jadi Bukan sepet lagi Sering ya Cuma bahasa dari penyampaian aku Ini kan di publik Di atas panggung ya Aku ada penyampaian Yang disaat mereka itu Bisa jampang mengerti Luas Terus santun Tapi kadang Menyakitkan Kalau dia mikir Gak tau Kenapa gue bilang Ong beling Kadang kata-kata kan Terletak setruk Mereka Anjing nih Ong beling Apa Sialan lu Tapi bahasa lu kena Langsung kena mereka Lu trouble Lu gak tau Problem awalnya itu gimana Apalagi udah Konsepnya udah festival Kita dikasih waktu Satu jam itu Untuk setting dan Soundcheck Sedangkan sekarang Pakai in-ear semua Betul Itu kan perlu Soalnya in-ear itu Butuh waktu ya Bukan satu jam Kadang cuma dikasih waktu Checkline Oh iya Nah itu yang pengaruh Yang kita harus Pintar-pintar Dan si musisi Kadang gak mau tau Gue bayar lu Eh gue juga bilang Gue bisa nyari orang Yang gantiin gue juga Gue gak nyari duit Nyari duit Gue nyarinya itu Nyamannya gue gimana sih Lu enak di atas panggung Dan gue mudah menyajikan Lu yang terbaik banget lu Tapi ini kan Lu gak liat kondisi terbaiknya Awalnya gimana Nah akhirnya mereka kadang Debat tuh sering itu Udah Derbat-derbat Akhirnya yang inginan Mereka tau problem Apa yaudah Oh iya mas Sorry mas Kebanyakan titik temunya disitu Hmm Titik temunya disitu ya Nah Terkadang juga mereka juga Ada sering juga Alat mereka sendiri bermasalah Kemarin gak masalah Sekarang nih Oh iya Jangan bilang Jangan bilang kemarin gak masalah Lu tau gak hari ini Satu jam yang Apa Jangan satu jam Lima menit yang akan datang Kamu tau gak Enggak kan Jangan bilang ngomong gitu Ini audio Wah ini menarik nih Ini menarik nih Karena Karena bener tuh Kayak contoh Mereka bawa alat sendiri deh Alat dipake dirumah Udah dicek semua Bagus Nyalur semua Pas sampe di venue Habis check sound Mau mulai Ih gak aktif lu Satu lu Nah itu Wah itu nanti Itu nanti gue akan Gue akan pisah Tapi Dari pengalaman Mas Tegu Kacamata Mas Tegu Kita harus belajar objektif Jadi nanti Semoga Setelah ini Gue akan mengundang Salah satu Pemain musik Yang bisa gue ajak ngobrol Untuk membahas Dari segi pemusik Kalau ternyata Tidak ditemukan Titik tengahnya Nanti berdua Gue amprukin Berdua 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 Apalagi musisi muda Sekarang kan Wah gue udah beli Alat bagus sih mas Mahal-mahal Browsing Tapi kalau hasilnya Maksudnya Sekarang kita berbalik Lu mixingnya pake apa Ngedit lu pake apa Kadang mereka gak tau Kadang handphonenya Juga handphone buat handphone Bukan buat Yang standarnya studio Handphone yang Coloring Kan itu penting Kadang lu penting Apalagi sekarang Sering ini kejadian Sekarang sistem Pake ear Lu udah bawa ear Udah mas tenang Salah bawa Yang dipakainya itu Buat handphone Nah itu kan Tentu hati Kalau handphone itu kan Yang didengar itu kan Enaknya di mulut Di orang ngomong Bukan musik ya Kalau tau musik Wah ini bat musik kan Yang udah jadi kan Paling Tengahnya kosong Gak flat Bassnya nongol Highnya nongol Tengahnya kosong Itu di Detellingnya pasti Pengaruh banget Gedein dikit pecah Ya Serai disalahin disitu Lu gak pecus Lu kerja Ya sekarang Lu nya gak standar Punya lu alatnya Gimana sih Tapi oke Sebelum ini kita urut ya Sekarang ya Kita urut ya Kita urut Dalam sebuah acara Sebuah acara Sebelum acara itu dimulai Pasti ada yang namanya Soundcheck Ya Soundcheck Nah sebetulnya Coba kita urut ya Sebelum terjadi komplain Kan biasanya Maksudnya pasti ada penyebabnya Tapi kita urut Karena Setiap pemain musik Itu pasti Ya kita ngomong lah Disini Startnya dulu lah Iya startnya dulu kan Pasti selalu disediakan Yang namanya soundcheck Sekalipun memang Tidak semua pemain musik Dapet kesempatan Untuk bisa soundcheck Betul ya Tapi maksudnya Kita membahas disini Yang propernya nih Ada yang namanya soundcheck Sebetulnya Supaya tidak terjadi Miskomunikasi kayak gini Di soundcheck itu Harusnya Yang dicek apa aja Pertama Dari segi engineer ya Dari dulu kan kita Seperti yang Udah jelasin dulu ya Kita setting Yang soundcheck itu Setting dengan alat Yang disediain Satu Berarti alat dulu Alat dulu Alat dulu Terus sehat apa enggak Kulistrikanya sehat apa enggak Sistemnya dia bagaimana Kita harus cek dulu Kita harus paham dulu Beda kan dengan analog kan beda Kalau yang digital Sekarang kita harus tanya dulu Apa sih yang lu siapin Walaupun kita kadang Sudah via telepon ya Penyampaiannya itu Via telepon itu Kadang gak nyampe Ke mereka yang di lapangan Apa yang kita mau Kita jelasin Sudah sekian banyak Wah capek ngomong Itu di lapangan beda Oke Oh saya gak dijelasin mas Oh yaudah Akhirnya ngurut lagi Itu kan makan waktu itu Jangan waktu kita Dikasih terbatas Kita udah bikin sistem mas Konsepnya begini aja Yaudah Jalanin Oh yaudah Kalau sebagai son dinder yang Siap tanding Lu apa sih lu siapin Kita tanya dulu Sistemnya dulu Oh ini Oh yaudah kita ngikutin lu Tapi kalau ada yang Son dinder yang bener-bener Dia gak mau tahu Gue gak mau tuh Pokoknya gak itu makan waktu Akhirnya dia dikasih ke terbatasan Mulur lah waktu Yang panjang jadinya Oke Tapi tadi Pertama dari gearnya Gear yang dia bawa Lalu yang kedua Apalagi yang harus Sebagai seorang Audio engineer Ini Mempersiapkan untuk Player Sekarang tuh jarang Yang player soundcheck Oh oke Nah soundcheck Aku selalu dulu Menekankan ke crew Telinga lu Minimal 90% Ke artis Oke Nah Main lu Gue gak butuh sempurna Tapi minimal Lu akan baik Dan aku sekarang Tau Kurung-kurung sekarang Udah canggih Udah bisa main Malah Kadang bisa nyanyi Tapi kadang ada yang Gak ngerti Yang karena Comotan sonor Disini Crewnya itu Mereka dengan Ini gue nih Karena dia ngambil crew Orang yang Band Yaudah Punya nama lah Tapi dia Persepsi Ke band Yang dia bawa Ini kan Mereka belum tahu Dengan konsep Dia band Yang dia bawa Ini Dibawa ke band Yang gak bisa Akhirnya ketemunya Di lapangan Di saat pas artisnya main Bentuan Gak enak nih Gak enak Karena yang dia 50% gak nyampe Apa yang dimauin artis Kasian si Audio engineer Di uju-uju Uju mailin Lalu lalang Mudar mandir Jadi Di konser Jadi berantah Kelihatan kan Orang mudar-mudar jelek Tapi berarti kan Dalam sebuah acara Yang menjadi Bagiannya Audio engineer Berarti harusnya Mempersiapkan Tadi yang pertama Tadi sudah Alat kan Ya Yang kedua Kesehatan Alatnya Biasanya Ada checkline Nah itu Checkline Itu ada Prosedurnya Gak sih Setelahnya Mereka udah nyiapin Karena kita Ngirim Reduce Kita harus Checkline dulu Sebelum mereka Kita alat Si crewnya main Kita cek jalur dulu Bener Bener gak nih Kadang udah Kita tahu Aku juga dulu Kan bekas dari Rental Jadi tau Persiapan Kurang Yang penting Tarik Tanpa Ngecek Dulu Tapi kalau yang profesional Mereka ngecek dulu Dia akan ngasih Surprise Sama ngasih Service ke Si band Yang mau ditanganin Ini Dia udah checkline dulu Gak apa-apa Kayak capek Yang penting hasilnya Maksimal Buat demi perusahaan Yang dia kerja Banyak kayak gitu Tapi banyak yang Asal tarik Checkline dulu Check jalur dulu Jangan langsung main Kalau main beda Dengan check mic ini Jalur ini Bener gak sih Kadang kan kabel Perkabel kan Kadang ada yang Isla noise lah Merit lah Ketemu alat beda DI nya gak cocok Ya DI nya gak sesuai Apa itunya Karakternya Kita harus tau DI lu apa sih Kita main Kadang kan ada Ada pencetan Pet apa-apa Kita harus cek dulu Lu perlu pet apa-apa Alatnya ini Bener gak sih Kita kan harus tau Alatnya si player ini Game nya gede Nah kita harus Ngerakuin apa dulu Oh DI nya cek dulu Kalau udah tau Pak paham ini Oh si player ini Biasanya game nya kecil nih Lepas pad nya dulu Semua mikrofon Apa yang disiapin mic nya dulu Kita cek speaker monitornya dulu Oke Berarti Memang ada prosedur juga Dalam pengecekan Checkline Setelah itu Yang terakhir Menurut saya adalah Yang paling Krusial juga adalah Monitor Karena monitor panggung itu Adalah hak Setiap pemain Karena itu adalah Bagian mereka Bagian mereka Nah ini dalam Dalam pengecekan monitor Ini juga ada Apa ada Ada prosedurnya gak Ada Posisinya Terus dia Terutama posisi ini Antara Floor yang Vocal Player Amat set fill Oke Jadi Set fill itu fungsinya Dia pemerataan Di saat dia mundur Itu kita gak ngandelin Di floor yang di depannya dia Individunya dia ya Dia ke belakang itu mundur Dia sekarang kan Menunggu ampli Rata-rata kan Menunggu ampli nih Jarang gak pake Ampli Dan ini set fill ini Berfungsi Bukan dari Floor depan Kalau kita Set fill Peletakannya Dia setajar Dengan Floor monitor Di saat dia mundur Ke belakang Dia akan denger Akhirnya Muntah kenceng Kasian si vokalisnya Berisik banget Di atas panggung Dengan Apa musik yang lain Alat-alat yang lain Nah itu Dimana senyaman Mungkin kita berdiri Si vokalis Kita menyamain vokalisnya Kalau posisi Sony Dia utamain vokalis dulu Karena dia Modal urat Itu yang kita utamain dulu Modal urat Urat leher kan Paling ini banget Nah kita ngecek dulu Sepelan mungkin Senyaman dia denger Baru musiknya Kalau dia musik ini Kencangan Dia vokalinya gak berasa Dia harus turun Nah rata-rata Sekarang Sony Dia gak turun ke tengah Duduk di miser Udah dia percaya Mau kru Di saat Si artisnya naik panggung Kok gak denger Ketutup Dia nyalain dulu Gimana sih Nah Kesalahannya Si Sony Dia gak ngecek Di atas panggung Gue ini sebagai musisi Gue ini sebagai artis Si penyanyinya Oke Jarang ngedilakuin Oh berarti Berarti dalam Dalam prosedur Pengecekan monitor Kita juga harus Bisa memposisikan diri kita Gimana kalau kita yang lain Carangan Orang biasanya Duduk Diam Udah lu Kurang apa Lu minta apa Mas ini Kayaknya monitor kurang geser Nanti digeserin Sudah orang Sarutnya tugas kita Kita ingin nyaman Bukan si Kru nya Son Bukan Son inder monitor Itu yang berfungsi Yang berperan aktif Bukannya si Orang Son Karena dia yang Tau karakter band nya Itu maunya Kayak apa tuh Si Osindler monitor Dan dia harus Kalau posisi gini Nah ini berkepentingan Dengan FOH Kalau di atas panggungnya Saking Akhirnya kenceng-kenceng Kasian FOH Betul Berisikan Waduh bapak Udah kenceng dulu Di panggung nih Waduh mixing apa ini Kalau kita Disini nyaman mungkin Di atas panggung Soft Di depan mixing Ya enak banget Karena kan Yang paling sering Menurut saya Yang paling sering Mis terjadi Itu mungkin Dari segi Ya karena kan Kalau pengecekan lain Kan udah sama-sama Tau ya Pengecekan lain Main Kalau emang udah keluar Dia juga mengetahui Oh ini sebelumnya Keluar kok Nah tapi Biasanya yang rusil Itu adalah dimonitor Tiba-tiba Ketika main Oh ini udah pas mas Udah udah pas Jackson udah pas Gak ada yang turunin Padahal Kok gak kedengeran mas Diturunin ya Sengaja ya Itulah Itu gimana tuh Kira-kira Maksudnya permintaan Volume monitor Untuk musisi Dari segi Seorang audio engineer Ini gimana nih Mintanya harusnya Kita harus ngukurnya Dari yang paling kenceng kah Atau dari yang Cukup nih Atau mungkin Gitar lu memang harus Dibus kah Langsung dimentokin kah Atau gimana nih Pernah aku waktu Megang bantuin Waktu Agnes Megang bawa bandnya Dari bule Amerika itu Dia dari Soundcheck Latihan dulu ya Dari latihan Segi latihan Sampai dia main Volumenya sama Walaupun seorang drummer Di artis kita gak Dia disaat main Amma soundcheck Itu beda Ibaratnya kata gini lah Lu soundcheck Kayak orang kelaparan Giran main Kayak orang kesetanan Bener gak Sampai aku bilang Wih Yang bener gak apa Gue bilang Lu soundcheck Kayak orang lapar banget Lu kayak puasa 10 hari Sekarang gini main Udah kayak Duber setan Itu bahasa-bahasa Peng beleng Akhirnya mereka kan Wah Sialan Bener Sosnya lu terima itu Gak bener Gue Gue kan juru masak Oh iya betul Gue ini juru masak Lu kan Ini gue Mau makan Lu ngasih bahannya Ya Ya gue olah Kalau lu ngasihnya busuk Mau gimana seenak Apapun tetep busuk Itu dia Nah itu kan Itu yang harus di note Ingat bahwa Enggak Tapi disini gue mencoba Untuk tidak berpihak Kepada siapa-siapa Tapi ini adalah benar Betul Karena Sejatinya Mixer itu Dia hanya mengolah Mixer itu mengolah Sumber input yang dia dapet Namanya mixing Betul Karena Ya benar Kalau misalkan Dari sumbernya aja Gak benar Gak benar Ya Kan kembali lagi ya Audio engine ini kan Bukan dukun ya Mereka ini memang bisa Membuat Si mixer itu kan Bisa untuk Apa namanya Memasak ya Maksudnya masak Sebuah sinyal Input itu kayak Lu di EQ Dia hanya menambahkan Mengurangi Itu aja Sebatas menambahkan Dan mengurangi Kalau misalkan Kebanyakan bass Kurangin bass Kalau misalkan Suara lu kurang kenceng Tambah kompresor Kalau misalkan Kurang warm Bisa pakai Tambah kompresor juga Biar mebar Kalau misalkan Suara lu ekornya Kepanjangan Dikasih limiter Maksudnya kan Ini kan hanya tentang Menambahkan Dan mengurangi Menambahkan Dan mengurangi Kalau Sumbernya gak benar Ya terus Mau gimana Yang Itu setuju Yang sering kejadian Kan Setiap lagu Mereka Presetnya berubah-ubah Presetnya Oh Adang-adang gainnya naik Kadang turun Betul Kalau itu Makanya Kalau kita yang Megang Salah satu band Sudah paham Oh di lagu ini Dia agak soft Kita tahu nih Fungsinya Itu kan Ya kadang Yang disiapin Kita kadang Sistem Yang dimister Mau pre-post Atau yang Pre-post Orang kadang Yang dipakai Di monitor Salah Dipakainya Pre Di saat Dia main gain Kan repot Kalau main gain Itu yang sering Ketemuin itu Mereka udah nyiapin Sistem kayak gitu Sebenarnya salah Seharusnya posisi Di pros Jadi ngikutin Ngikutin Di saat lagu tertentu Kan gampang Main peder Nah itu Mereka Sistemnya udah Pre dulu Kalau aku liatnya Sering-sering Kalau pas acar festival Aku sebagai Di produksinya Aku udah siapin Mas aku mau tanya Pre Maksudnya Pre gimana Aku karena masternya Aku pakai Bikin sistem Set fill Salah Kalau bilang Sistem itu salah Dosen dulu siapa sih Ajarin itu siapa Lu diajarin Gimana Kadang mereka menjebutin Nama seseorang Yang udah punya nama Ya gue bilang Gue telpon orangnya Ini anak Anak gue kalau diajarin Sopat santun dulu Ngapak Gue telpon Gue sepikir Di depan ini ya Aduh Bos gue Dosen gue Cuman Dan aku gak pernah Ngenalin Gue siapa Itu gak pernah Oh iya Gak pernah Lu gak pernah Gak pernah Mereka Sampai di daerah pun Aku selalu merendah dulu Aku merendah dulu Ya itu kan Buat diri ini Lu lu siapin apa sih Biar kami gak enak Biar gue apa Gue siapin Gue ininya Persiapannya itu Dibantu dengan mereka Nah kadang Seninder sekarang itu Karena dia udah Anak muda Yang masih Ya isalnya jiwa muda lah Banyak Tanpa melihat Persiapan Apa yang lu siapin dulu Di saat ada trouble Dia saya nyalain orang Son Mas gimana sih Masalahnya kok Begini Candanya begini Begini Sudah Seharusnya Lu 40% Itu memang Orang Son 60% nya Itu lu Kenapa lu Selalu Son Engineer monitor itu Dia selalu datang duluan Mau di Orang kita pun Atau orang bully pun Dia akan datang duluan Betul Karena dia Nyiapin dulu tuh Waktu preparing dia Lama Beda Sang Epoha ya Epoha dia nyata lagu Udah Oh speaker lu bener Ya Kalau di Monitor Apalagi Dia harus ngecek Satu-satu speaker dulu Yang tadi gue bilang Speaker dulu Kualitasnya gimana Speaker di barang Nesehat Bangga Kalau toh Pakai ear Ear monitor lu itu Jalan sampai mana Putus-putus Bangga Oh iya Ngecek Ngecek dulu Frequensinya itu Kan kadang Di Indonesia itu Untuk Istilahnya Peraturan frekuensi itu Ngaco Gak ada Istilahnya Lu standar Di dari sini Harus Frequensi kepala Sekian Sekian gak ada Bebas Maka ada tertentu Yang akan Keganggu Akhirnya Dengan Persihat ulang Nyari frekuensi kosong Risa tulang dulu Airnya Sekarang Keganggu frekuensinya Itu Yang sekarang Orang-orang sekarang Crew yang suruh Sama-sama Tanpa dia Tugasnya dia Sama engineer Yang sekarang Aku lihat Mereka udah Percaya mau crew Tanpa dia Ini setting Tapi kalau ngomongin Crew ini Crew ini Apalagi Crew Contoh Dia adalah Crew gitarisnya Band A Harusnya Dia sudah bisa Merepresentatifkan Karakternya 90% 90% Kenal Oh Gue tuh Crewnya Gitarisnya ini Dia itu Biasa main Kayak gini Yang dia butuh Ini Ini Dan Ini Itu kan mixingan Betul Maksudnya Secara permintaan Melewati Melewati crewnya Dia bisa request Dulu Mas Saya minta Gini Karena Kalau dari dia Contoh Efeknya mungkin Butuhnya Berapa kabel Apa Dan lain Bagaimana Kadang Yang Perlu kita Pertanyaan Kayak Seorang Freelance Dia akan Menanyakan Si crewnya Benar Yang gue bilang tadi Kemauan Artis Lu kayak gimana sih Pertanyaan dulu Betul Lu maunya apa sih Bukan Si crewnya itu Ngomong Mas Jelasin Beda Kalau jelasin Dengan dia Bertanya Beda Oke Nyimpen di otaknya Beda Kalau kita yang bertanya Cepat nyimpen Wah si Ini maunya Begini Gini Kalau dijelasin Numpuk Nah Daya ingat Beda Orang kan Beda Kalau yang dijelasin Dulu Tanpa kita nanya Mau lu Apa Beda Cepat Nanggep Kalau kita yang nanya Itu yang jarang dilakuin Orang Sound engineer Oke Yang monitor terutama ya Oke Mereka maunya Udah lu maunya apa sih Oh ini Oh ini Gue mixing Kadang kalau udah Dimixing Gak sesuai maunya Udah lu ikut aja Gue mixing Oke 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 Ya karena gue Di belakang ketawa aja Di belakang mereka tuh ketawa Yang ujung-ujung apa Yang kenal sama saya kan Gak enak mas Ya lu harus ngerti lah Ya Itu yang cucuk Manager lu Lu jago kok Jago Pinter-pinter Cuman Attitudenya kurang ajar Tapi ini Ini baru Sumber kecil Yang saya bahas Karena Kenapa saya bilang Ini sumber kecil Karena ini baru Hal-hal yang memang Hal-hal yang memang Menjadi tugas Dan tanggung jawab Seorang audio engineer Apalagi monitor engineer Terhadap player gitu Terhadap player Itu yang memang Kepunyaan mereka Kenapa saya bilang Kepunyaan mereka Contoh Ya kan memang Mereka harus tau Gimana kondisi Listrik yang pertama Ya Listrik di panggung Lalu yang kedua Line nya mereka gimana Monitornya mereka gimana Alat yang dipake apa Gitu kan Sesuai yang gitar edus nya itu Betul Karena itu kan memang Itu kan memang Menjadi hak Haknya si pemain musik Gitu loh Ya Haknya si pemain musik Nah ini yang kedua nih Apa sih Ini yang kedua juga Sering timbul konflik nih Apa itu Terkadang Sering terjadi Gue gak tau Konflik Kadang miskom Kadang apa Ini yang dikarenakan Hal dari luar Contoh 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 Pemain musik Merasa Pemain musik Merasa Kok Suara gue ini Waktu cekson Enak Tapi pas udah bunyi Gak enak Ini bisa aja Mempengaruhi Ada banyak nih Ada banyak Bisa jadi Kalau lu main di indoor Bisa jadi Posisi panggung lu Memang yang gak nyaman Yang gak Yang gak Main di kafe-kafe gitu ya Main di kafe-kafe gitu loh Udah gitu Kadang main Kalau kafe Malah lebih maksa Kadang-kadang Monitor gak semua orang dapet Karena kan Owner juga Mempertimbangkan Mengenai Waduh budget nih Itu juga Kadang juga menjadi Konflik juga gitu loh Nah ini Lu pernah Lu gue yakin Lu sering nemuin Sering Kalau kadang Dari awal Kalau udah kita punya Kecuali band kita Mega band kafe ya Kita berbicara Yang udah punya Band Artis ya Dari pertama Radius kita beri Itu minimal Harus ada TikTok kan itu ada Pasti Karena kan ada Radius ada Contra Radius Kalau kita Biasanya Kita bikinnya itu Udah Radius itu Kita konsepnya Udah main di lapangan Nah konsepnya Di lapangan Nah makanya Kalau main di tempat Yang tertentu Yang di kafe Pasti akan di Pengurangan Karena Panggungnya sempit Jadi maksudnya Kafe ini Kafe Bar Mungkin Itu ya sama Ini kita Ngomong yang Tempatnya sempit Dia akan Berkurang Dari situ Kita Sialan gender Sendiri Harus Paham Gue adanya Barangnya ini Mas Yang gue bilang Tadi tuh Ngecek dulu Kondisi Speaker Sehat Atau enggak Karena kafe Tiabari kan Main Betul Kalau enggak Sehat Tuker Tuker Atau kalau enggak ada Yaudah maksimalin dulu Nah Kita udah maksimal Barang enggak ada Kita balik ke RM RM Biar ngomong ke Manager Karena dari kontrak Kita enggak tahu Perjainan manajer itu Kadang Udah lah Yang alat ini Kita yang pentingnya Main Oke Akhirnya Yang dipaksakan Sonny gender Maksimalin barang Fungsinya Butuh waktu Si sonny gender Prepare-nya itu Disitu Waktu yang lama Memaksimalkan Barang yang Kondisinya Enggak bisa Dipaksakan Ini juga Soalnya menjadi Menjadi masalah Menjadi masalah Karena memang Tadi yang pertama Adalah posisi tempat Panggung yang tidak Strategis Yang kedua Memang Equipment Ya Equipment Kadang memang Equipment yang mungkin Sudah tidak 100% sehat Lu enggak bisa Terlalu bejek dia Maksudnya enggak Bisa terlalu kita Push volume Sampai Seperti yang Kalian inginkan Atau enggak View kecil Pasti kan menjadi Pertimbangan seorang Audio engineer adalah Jangan sampai Bocoran tanggung Lu lebih gede Daripada Evoca Ya kayak gitu Tugasnya si Sonny gender monitor itu Dia menjalankan Si artisnya Nah ini udah Ini gue udah maksimal ya Barang lu Barang kita siap tuh Begini Ini udah Saya udah ngomong Ke pihak Management Barang ini Mereka udah oke Enggak masalah Tapi saya udah maksimalin Dan ini Kondisinya begini Dan ini juga Panggung Kecil Lu gak bisa gede Enaknya gimana Biar kedepan juga enak Sama-sama enjoy Lu maunya apa Ini udah aku paksain Dengan kondisi gini Lu cobain dulu Sambil bercanda lah Istilahnya Bercanda dulu Biar Jangan sampai kita Ngasih mood Si artis itu Waduh Speaker gue Gak enak ini Gue pas Gue ntar mainnya gimana ya Kita gak kasih super dulu Kasih penjelasan dulu Udah lu main-mainnya enak Depannya enak banget Enggak Itu Jadi Dia udah Apa yang dia disiapin itu Gak akan ditaketik lagi Betul Tapi kalau kita Tanpa ada omongan Kayak gitu Kok jadi begini ya Efeknya Gerubah kan Dari efeknya Karakternya Keyboard Jadi AQ-nya Dikurangi Apalagi Kalau udah Kita mainnya di cafe Dengan satu mixer Oh iya Yang seringan Yang seringkan Satu mixer Satu Keterbatasan Tempat Kedua Budget Akhirnya terpaksa Dia Di ilmiah si manager Udah lu pake Sound channel Satu aja Mixer 51 Karena si manager Sendiri kan Jualan Gak bisa Lu paksain dong Harus dua Ada yang namanya Ada band yang Memang Kalau udah Band yang punya nama Kan Gak bisa dipaksa Lu harus dua Nyiapin dua Entah Posisi dimana Bodoh amat Kalau gak gitu Band gue gak main Betul Tapi kalau yang lagi promo Ya maksimalin kan Ya Mau gak mau Satu mixer Kalau kita merubah Ngikutin karakterasi player Ini terlalu hang Akhirnya apa Kita ngeboost Kedepannya hantur Ya Suara yang kedepannya Berantakan Kita mau merubah apa Dengan satu sistem Tapi kalau dengan Kita nyoba debul dulu Kedepan Oh ini udah Kita ngomong ke playernya Speaker ini Kondisi ini Saya udah maksimalin Jadi Lu main-main aja Gak apa-apa Lu ini Ya dari atas lu Dapat ini Kita main di warung Biasa lu main di Restoran kelas Padang Ya punya nama lah Sekarang di Wartek Apa itu Yang misalnya lu Gak bisa Dengan yang harga Yang mahal Ekspetasinya juga Beda kan Kita kan juga tau Makan di restoran Atau di Warung sedara Biasa kan Beda Kulang masaknya Tapi kan Lu merasa enak Nyaman Kenyang Kita kan sajikan Yang terbaik buat lu Jangan sampai Lu nikmatin aja Bahasa yang nikmatin ini loh Yang susah mereka untuk Menjelaskan ke si artistnya Karena yang sering timbul masalah lagi Adalah gini mas Ketika Panggungnya Area mereka Untuk performnya Itu kecil Sehingga Jarak antara monitor satu Dan monitor lainnya Terlalu Deket Kan kalau terlalu deket ini Ketika mereka main Kan berbeda ya Pemain musik itu ketika lagi Check sound Itu berbeda Apa namanya Akan berbeda Suasananya Wah apalagi kalau misalkan Apa Si Tamu-tamunya Pada pecah Semua Itu Maksudnya Wah Itu Maksudnya Maksudnya Ini kan jadinya Bocoran Karena Karena terlalu besar Bocoran di dalam Sehingga Seolah-olah Seolah-olah Ini Balapan di monitor nih Nanti biasanya Akan timbul nih Kan yang disalahin Kan ujung-ujung tetap sama ya Itu Mas Aduh Naikin lagi mas Gak ada ngeram mas Mas yang tanah kecilin mas Itu lah yang orang kita Yang belum bisa memahami Antara tenaga Maaf hati Kita mesti itu hati Bukan tenaga Kalo kita main hatimu Sekenceng lu Eporianya penonton sini Dia akan ngerti Tetap tenaganya segitu Boleh lu seneng Wah Tapi kan Jangan sampai kebawah Ke tenaga Itu Bernaruh dengan suara Yang Yang gue bilang tadi Gue tunggu masa Akhirnya yang tadinya Lu kirim Barang yang seger Akhirnya lu kirim Barang busuk Akhirnya naik-naiknya Kasian yang gue bilang Vokalisnya Itu yang Yang sering aku Buat kalo lagi Di ruang tunggu Gini Sering ngobrol ke mereka Itu gitu Ini ruangan kecil ya Tolong jaga Tenaga Boleh happy Tapi jangan Kebawah tenaga Tersama drummer Oh iya Drummer tuh gak perlu Monitornya Senernya aja Gak saat dikeluarin Udah nyelonong Kayak poha Betul Betul Iya kan Bener-bener Sampai aku juga Dulu ada ledekan gini Dengan suara Lu kalo pas soncek Suara kayak gini Enaknya Tuku gedang Dung-dung-dung Iya kan Kan karena Tuku gedang Guyon lah Jangan sampai Pas lumayan Dengan gue denger Cuman Geblek 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 Karena tonenya gak bener Saking kencengnya kan Suara ton Tong-tong Jadi suara yang bukannya Bener Iya karena dulu Kalo kata Mas Pongki Mas Pongki Soundworks bilang Harus jelas Pembagian Tonenya Tong-tong Iya maksudnya Ini kan ngomongin frekuensi Kita kembali ngomongin frekuensi Kalo ngomongin soal itu Karena Pembagian wilayah Kan jadi tidak teratur gitu Pembagian wilayah frekuensinya Jadi gak teratur Timpang-tindih Kebanyakan Bisa menghilangkan Satu dengan yang lainnya Kayak keyboard itu kan juga Dari low sampe High dia punya Gitar juga sama Vokal juga sama Sering Mungkin Yang tadi Ini suara drum Kadang pemen gitar sendiri Sama over Yang terima Yang kita terima Jadinya kan nge-pick Dengan kita mendadar Dan nge-pick Itu kan Dratis turun Si player pasti Langsung kaget Karena Kalo kita paksakan Dengan Yang kita terima Kita keluarnya Suara busuk Sama Dan keyboard juga sama Dia tenaganya Kan Yang kita kirim Kirim audionya Kan gak bener Dengan dia main soft Yang kita soncengi tadi Soft mencetnya enak Dengan dia main Karena youper Di penontonnya Di Gipo Memainnya gila-gila Itu yang akhirnya Main kenceng-kenceng Dalas panggung Apalagi keluar Di ampli Di ampli ya Di ampli ini dia kenceng Monitor pasti ketutup Monitor ya Monitor pasti ketutup Minta monitor kenceng Maka dari itulah Sebetulnya memang Penting banget Yang namanya Wireless In-ear monitor Kadang bahkan Sekelas pemain Artis Maksudnya untuk Panggung besar pun Mereka kadang tetap Pakai in-ear Dan tetap Minta monitor Jadi kadang Mereka lepas sebelah Atau mereka pas lagi Kuping yang capek Udah patetik banget Udah tinggal lepas Nanti tinggal pasang lagi Maksudnya dengan Ear monitor itu Dia akan menjaga tenaga Betul Karena kan lo di in-ear Kan lo jauh lebih fokus Langsung ketelinga Langsung ketelinga Tapi mereka nyeluk Dia bukannya langsung Lo sadar diri ya Enggak Yang ngerti sekarang itu Bukan yang Turunin lo gedean Yang gedean lo sendiri Kok gue Tenaga lo naik Ya Pak Bukan gue yang gedein Lo yang gedein Yang ngurubahin lo Coba lo main nikah soncek Enggak akan berubah Apalagi kalo Beto ngomongin tadi Kita kembali lagi Kalo misalnya Euforianya bagus Wah band mana yang Kalo main gak jadi Bergeirah banget gitu loh Makanya aku sering ngeliat Kalo Misalnya Artis baru ya Sekarang aku meminggang Bebera artis baru ya Itu aku Lo liat Konsernya bule Gue bukan yang Gedein konser kita ya Band kita Musiknya Aku tau jago-jago Tapi lo liat bule Antara dia Penontonnya Heforinya kayak gimana Lo liat tenaganya Enggak berubah Mereka Flat sama Dari soncek Mereka latihan Kenapa gue bilang gitu Gue ngalamin Pernah Nanganin Band Aklas Monika Itu dia dari Amrik Itu dari latihan Mau 4 hari Sampai terakhir Dia show di Indonesia 5 kali Sama semua Gak berubah Orang kita beda Sonceknya beda Mainnya beda Mainnya beda Itu bisa 2 alasan Sepi ya penonton Penonton sepi Makin ngedrop Betul Gak dapet moodnya Gak dapet mood Makin ngacu Jangan salah Wah monitor gue gak enak Euphoria makin pecah Bocah tenaganya makin bawah Moodnya berlebihan Moodnya berlebihan Nah itu yang Ya memang gak semua ya Sekarang kan Banyak yang artis sekarang Udah ngerti Apalagi Yang terutama Band dan pengiring Artis solo tuh Karena mereka Dia akan bawa Gue harus ngiringin Sebisa mungkin Gue akan bawa emosi Gimana caranya Gue dipakai Si artisnya ini Terus Lanjut Karena Dia berpikiran Kalau gue kan Pasti ditanyain Bukan Playernya Si sound gendernya Kalau dia udah percaya Sound gendernya Mas Tadi gimana ya Kenapa ya bandnya Itu penjelasan itu Bisa membawa Oh Yaudah besok ganti lah bandnya Oh iya betul Nah itu pengaruh Betul Betul Mereka akan jaga image Tapi ada juga Memang kalau Yang si player ini Masih muda-muda Paling aku ya Istilahnya Gue yang ngerti lah Kita cari makan Ya kan Bareng-bareng cari makan Ngobrol Di saat belum arti dateng Itu fungsinya Diskusi Ngobrol tuh Bukan ngomong Ngalor gitu Yang gak jalan Memang ada tertentu Kita akan ngomong serius Di saat tertentu Kita ngomong Percandaan Mereka tau Siapa saya Mereka tau Percandanya pasti gila-gilaan Makanya Kalau ngobrol Nggak ada dia Nggak seru Nah itu Kayak kata-kata gitu Memang ini Berarti Semua ini Tergantung Dari bagaimana Cara mengkomunikasikan Ya Bener Tapi kalau boleh dipilih Mas Berarti Antara pemusik Dan audio engineer Siapa yang harus ngalah Nggak boleh ada yang ngalah Eh Nggak ada Istilahnya Kita itu bukan perang Antara pertandingan ya Menang kalahnya Betul Tapi kan kalau tidak boleh mengalah Kita tau bahwa Pemain musik punya ego Sedangkan soundman Juga punya ego Nah Yang sekarang itu Yang aku sering ketemuin Itu yang lu bilang tadi Punya ego Kenapa Mengungsinya Kita ngobrol Untuk Untuk bisa Untuk bisa membuat Sebuah band ini Menjadi Apa kan Pada akhirnya kan Sebetulnya kan Yang menjadi tujuannya Sama Eventnya berjalan dengan Lantar Semua senang Gitu loh Berarti ini Gimana nih caranya nih Nah Kadang gini Makanya penjelasan Kita ngobrol ini Kita Sebelum mereka main Kita udah ngejelasin dulu Kondisi alat Oke Nah Kondisi alat itu Dikomunikasikan dulu Kondisi alat begini Alat itu gak ada masalah Bagus Cuman karena Faktor listrik Ada gini Lu jangan ini Kita udah maksimalin Di lu aman Cuman akan berubah frekuensi Ini udah aku mixing Udah sesuai lu yang mau Entah Entah di atas panggung Itu Namanya kita kan Di Indonesia itu Standar listrik PLN nya sendiri aja Kalau bisa nemuin 220 Gak bisa Lu dapet 200 itu paling bagus 210 Jangan kan 210 200 itu paling bagus Untuk PLN Makanya selalu Aku menandangkan Tolong kalau yang digital Pakai UPS sendiri Kalau gak lu pakai Stabilizer Kayak apa Bawa Karena berpengaruh Dengan audio lu Terutama gitar ya Mudah-mudah Efek-efek itu Gitar itu Lentang ngerit Iya Itu Dia risikan banget Untuk leliskan Yang pakai kadang Ada bilang Kemarin gak ada masalah Karena dulu Dapat listrik yang bener Betul Dari gedungnya itu Dia bukan pakai PLN Di saat lu disini Pakai PLN Lu ceknya Voltasenya Nyampai gak 200 voltase Iya Gak nyampai Kita nemuin 200 Yang paling bagus Jangankan 210 220 ya 200 nya udah gak ketemu Makanya sering kejadian Kita jelasin itu dulu Biar dia tenang Terus Kalau dia masih Yang lu bilang tadi Ada yang ngalah Enggak Gak ada yang ngalah Kita cari titik tengahnya bareng Seperti rail kereta Enggak akan ketemu Ntar kalau kita nyari Saling Harus ngalah Salah Enggak bisa Enggak Tapi kan Mencari titik tengah ini Kan Gue gak tau Tolong koreksi Gue juga Kalau gue salah Untuk mendapatkan Titik tengah Untuk mendapatkan Titik tengah Ini kan berarti kan Harus ada yang mengerti Gitu loh Fungsinya Soninder kan Dia lu ngerti Pertama yang tadi kan Persiapan dulu Harus tau Paham Kondisi Panggungnya Kayak gimana Kondisi listrik Kayak gimana Fungsinya Lu jelasin ke playernya Lu jelasin ke Vokalisnya Kondisinya itu begini Dia akan ngerti Kalau ada permasalahan Nah kita Pak-paling selesai main Kita dipanggil Ngobrol Ngobrol lagi Tapi kenapa sih mas Bukan di atas Yang baik itu Jangan komplainnya Terlalu seriusnya Di atas panggung Itu imajinya jadi jelek Si Ben Memang di saat tertentu Kecuali kalau Feedbacknya ke mereka itu Risikan ya Poma terlalu melengking Sakit apa Itu memang parah Itu dia saat itu Dia marah boleh Itu memang Kita harus sadar diri Mungkin ada kesalahan kita Yang salah Kita gak boleh Wah udah bener Gak bisa Kita gak bener Kita udah bener Lu harus nyari dulu Kok bisa gini Kenapa ya tadi ya Kita harus berbawa Tapi kalau lu udah bener Terus Dia permasalahan di ini Si artis sendiri Gak mau disalahin Ajak aja ke belakang Cuman kita sendiri Ngobrol Karena Jangan kopi mamis Dia akan kebawa Dia akan kebawa Kalau di saat Alat lu gak bener Sering kejadian kan Band Seorang band sendirinya Punya nama Di atas panggung Mereka bisa berantem sendiri Falas lu Nah aku yang jelek tuh Bisa juga Dia udah main bener Si kru sendiri Gak ngecennya Gak bener Akhirnya kan berantem Di atas panggung Karena merasakan Gue gak enak Bingung nih Mau mainnya Mau courtnya kayak gimana Bingung nih Itu karena kejadian Sering kejadian juga Makanya fungsinya itu Oke lah Yuk ngobrol dulu Jangan di Kalau kadang ego Kalau dia jalan Disalahin di atas panggung Kalau dia yang salah Dia akan malu Dia akan ngotot Kita yang rugi Kita yang rugi Kecuali dia minta Coba mas Jelasin Nah itu beda loh ya Beda Kalau dia Coba mas beda Jelasin nih Biar kita tau semua nih Troublenya di apa Gue jelasin Tapi langsung gue Bukan gue ngelekin dulu ya Bukan Alat lu udah bener Cuman settingnya Ada bermasalah Kenapa gue bilang Coba ntar next Lu cek sendiri di rumah Bener gak yang gue omong Tapi dalam hal ini Berarti Secara tidak langsung Saya menjimpulkan bahwa Apa namanya Berarti Ada baiknya Musisi juga Tidak selalu berekspetasi tinggi Di semua venue gitu loh Iya Karena oh biasa main Di panggung gede Gitu kan Atau gak main di klub Yang mungkin soundnya enak Gitu kan Tempatnya enak Pas lu Pagi ke tempat yang lain Wah dapet yang gak enak Tapi kan ternyata Penyebabnya banyak Gitu loh Bisa jadi karena Alatnya Ya alatnya memang Waktu sehat Maksimal lo main Dia bisa 90% nih Tapi ketika dia Sudah terlalu sering digunakan Dan terjadi penurunan Kualitas barang Maksimalnya dia Sekarang 75% nih Makanya yang Yang gue ulang tadi kan Persiapan dari sound engineer dulu Mixing dulu Ngecek barang-barangnya Itu harus dijelasin dulu Aku pernah megang Dulu Judika juga kan Kalau yang sering nanyain itu Judika Dia kan pas meeting itu nanyain gini Jadi di sound check udah Aman gak? Ada trouble gak? Oh ada Tadi ada Kalau speakernya begini gini Tapi kita udah maksimalin Oh yaudah Dia paham Tapi kalau kita Ngomongnya Dia nanya Oh gak aman kok Enak-enak Di saat dia nemu Bener gak enak Karena barang itu Bener-bener gak enak Lu ngomong enak Pas selesai disemprot Disemprot abis Lu ngomongnya enak Kenapa lu ngomong tadi Kan dia udah Sampai sini Dia kan hati-hati Ada yang kita Seharusnya kita larang Jadi dia dilanggar Iya Ngomong-ngomong gini Kenapa gue bilang Speakernya posisi di belakang Mas ntar jangan disini ya Ini speaker PE Paling kalau ini Gue liat dulu Kalau ini hati-hati Paling gue Kalau gue lupa Mungkin Ini sound Sound di jalan FOI ya Karena dia posisi Kebanyakan di cafe itu kan Speakernya ada ke belakang tuh Betul Standar Jadi belakang Pemainan depan Ya player depan Ini akan begini maksimal Gini Kalau lu gak Ini gue gak bisa Cara Pemakaian mikrofon Juga kita jelasin Yang biasanya jauh Tolong deketin Oh iya Iya kan Sering tuh Kadang-kadang ini juga terjadi Sering terjadi di Ya penyanyi Entah itu Pembicara Apapun Dalam hal ini Saya tidak Tidak hanya Mengomentari Atau membawa topik Seorang Penyanyi aja Tapi kadang-kadang Orang ngomong juga Kadang-kadang Terutama pembicara Suaranya kecil Suaranya kecil Memang dari sana Satu Bisa jadi suara dia yang kecil Orangnya gak pede Yang kedua Posisi miknya kejauhan Iya Kan posisi miknya kejauhan lu Bisa otak-atik lu Ntar kurang jago lah Kalau lu gak bisa Bukan masalah kejauhan kita Kurang jago Kalau gue buka Bisa aja Tapi Nguing Itu speaker Tiba-tiba feedback Itu kadang orang kita Yang si pembicara Atau artis Itu gak mau ngerti Yang lu bilang tadi kan Buat apa lu mixing Kan bisa lu otak-atik Nah Kita jelasin Simple lah kalau aku Tempel Satu jari Dua jari Tiga jari Mik lu Tipenya apa Dynamic Kondensor Itu jarak beda Terutama yang dynamic Itu harus nempel Paling itu yang ngomong Lu liat aja Konsernya bule Gak bisa ngomong jauh-jauh lah Gue gak ngomong orang kita Bukan orang kita Gue gak jelek Bagus semua Lagu-lagu yang terkenal Di dunia juga Cuman Cara nyanyinya Lu liat Bule Pernah ada gak jarak Terkecuali mikodanser ya Penyanyi solo ya Iya Kalau main band Lu liat Pasti nempel Seolah lu kayak Detal untuk mikrofon Karena pengen kualitasnya Bener bagus Betul Artikulasi suaranya Iya Iya Kadang-kadang juga Bisa jadi Kalau dia megang Megangnya di kapsul Berarti emang Maksudnya Ilmu pengetahuan Semacam ini Juga harus Dimiliki gitu loh Fungsinya yang jelasin Ke Yang gue bilang tadi Darak satu jari Dua jari Tiga empat jari Itu beda Terus kedua yang dibekep Apa yang nilu terima Itu akan beda Soal karakternya Biasanya Si artis itu Dia akan bekep Make-nya Karena dia merasa Gak gedengeran Karena kalau Dengan dibekep Dia akan Condong ke Hamid Langsung ke telinga Karena dia merasa Gak gedengeran Makanya Dipegang Selalu si Soundgendernya itu Operatornya itu Tanggap Berarti monitornya ini Dia kurang dapat Kurang dapat Lu Makanya Persiapan itu tadi Nge-just Mikrofonnya itu Lu test dulu Maksimalnya seberapa Lu Malaikin lagi Feedbacknya seberapa Lu ingat-ingat Frequensi berapa Yang akan feedback Di saat Lu naikin Lu mau naikin Frequensi itu Lu potong dulu Baru naikin Itu yang untuk Persiapan Itu yang jarang dilakuin Itu jarang dilakuin Mereka udah Nge-just Udah Tanpa Nge-check Coba nih Dia nyari Maksimal feedbacknya Jarang dilakuin Karena dia Kenapa Itu penting banget Dia akan tahu Di saat Lu naikin Dia ada Si artisnya Minta naik Lu udah paham Frequensi mana Yang akan Dia akan Nyamber Yang akan Jadi Untuk feedback Dia udah paham Oh ya Kurang naik Oh ya Udah aku tahu Tracknya Puturin dulu Baru naikin Amat Hai Biasanya yang cenderung Ya Hai Mit yang Kelondongan Nah Berarti Dari sini Juga Kita Saya menyimpulkan Bahwa Ternyata Tidak Hanya Skill Sekaat ini Karena Pemain musik Juga harus Memiliki Pengetahuan Seputar Tentang Alat-alat Dan Audio Yang lebih tepat Ya Alat-alat Dan audio Itu sendiri Kadang-kadang Kayak contoh Tadi Mic itu Ada Ada kardioid Ada super kardioid Macem-macem kan Sekarang Jenisnya juga banyak Ada mic ribbon Kan Itu juga Mic ribbon Ada mic Apalah dan sebagainya Ada hyper kardioid Bahkan sekarang Nah Itu yang Si artis itu Kadang gini Dia Penyanyi Terutama Solo ya Dia lihat Ini bagus Mic ini enak Tapi Dia gak Menjelaskan Si sound gender Sendiri Dia gak tahu Ini karak mic itu Ini apa sih Dia main ngejazznya Yang sering aku temuin Kok gak enak Mas ya Sering ini Lalu micnya Lo dilihat dulu Settingannya Mikrofonnya dulu Di saat Lo main di Panggung gede Amang panggung sempit Itu harus lo liat Jangan lo main ngejazz aja Sama Jangan Gak bisa Lo cek dulu Sekelas apa nih Mikrofon yang lo pake Itu gak boleh Kayak gitu Itu gak boleh Harus Tak paham juga Gak asal Wah ini Jangan ada trouble Nyalain Si ininya Orang sound Speaker lo gak enak Orang sound lagi Jadi bantalan Orang sound lagi Karena ini Kita akan Kita akan Ya harapan Saya pribadi Mas Kita bisa Mengurangi Antara Konflik Kecil Antara Player Dan pemusik Supaya Player bisa melihat Apa yang menjadi Point of view nya Sound engineer Dan sound engineer Dia juga bisa melihat Apa yang menjadi Point of view nya Si pemusik Makanya Biasanya Audio engineer Yang mengerti musik Mereka jauh lebih Mengerti Biasanya tuh Oh karakter Kalau giter tuh Udah kayak ginilah Di voltnya kurang lebih lah Nanti kalau Ini pengejasan Tambah kurang Dikit-dikit aja Dan Kalau di monitor Sendir monitor Dia tuh Gak harus Kebanyakan Ngejas Frekvensi yang Diterima ya Karena Kenapa Gue bilang gitu Si player sendiri Dia udah Jangan sampai Kita merubah Semau kita Tanpa sepengetan dia Yes Empat kita flat dulu dah Lu begin-begini Coba lu keluarin monitor Lu tanya dulu ke dia Ini flat ya Paling aku potong Lownya Potong dikit Kayak gini Lu ngikutin lu Lu Efek lu udah enak Kalau ada apa-apa Berarti Kalau lu merasa gak nyaman Lu kurangin sendiri Disitu Jangan gua Kalau gua Ntar pengaruh ke depan Biar pengaruh Lu nyalain Kan lu gak aman Kalau lu gak nyaman Berarti ada Frekvensi yang Bener-bener Lu Itu ada masalah Bukan gua yang masalah Tapi kan Kecuali Aku tahu Speaker ini bermasalah Gue akan ngomong Karakter speaker itu Begini Jadi Frekvensi lu Kalau Tertentu yang Frekvensi yang Bentrok dengan lu Yang gak enak Lu ngomong aja Biar Speaker ini Go jazz Sesuai lu Minta Jangan Jangan lu Minta Channel lu Jangan Karena lu udah bener Lu udah bener Settingan efek lu udah bener Kecuali kalau settingan efeknya gak bener Baru kita ngomong Settingan efek lu tadi Yang udah gak bener Ada yang Frekvensi yang gak enak Gocor lah Kita baru ngomong di awal Tapi saya sebenarnya Kalau dari segi monitor Saya lebih setuju Menggunakan alat yang Seperti Avium Alien Head MS1 Ada My Mix Karena apa Behringer juga punya Karena apa Karena alat-alat seperti itu Semua channelnya Lu ngecil sendiri lah Dan itu Itu memudahkan Si Sound Jindler monitor Betul Dia kan Sound Jindler monitor Tinggal buka doang Ngerang ya Oke gitu Gue buka semua Nol Jereng Lu mau gedein yang mana Terselalu udah tuh Cuman itu Berfungsi Kalau di Band pengiring Band pengiring Kalau untuk grup band Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak boleh Karena Merepotin dia Persepsi nya Dia akan Jadi akan berubah Dia akan berubah Buat apa Bayar dulu ya Kalau gue yang mixing Betul Karena emang Kayak sejari Savium itu Mematikan Audio Engine monitor Engine monitor Lebih tepatnya Dia merepotkan Dia sendiri Seharusnya dia main Dengan tenang Akhirnya dia mikirin Ya buat apa Lu kan seharusnya tau karakter gue Buat apa Bu bayar kru Gak tau karakter gue Ini kalau grup band Tapi kalau band pengiring Karena kita Yang setiap lagunya Beda-beda Tempatnya beda Si Ini jo Karakternya kan selalu Ganti-ganti nih Player band pengiring Betul kasih itu Karena dia gak kemana-mana Sambil main Duduk Diem Anteng kan Gak ngomong-ngomong Udah Jokro kayak disitu Apa-apa lu Kasih langsung Oh ini Kurang ini Daripada capek-capek Mudah-mudahan Dan si Biasanya Kalau band pengiring itu Si ongenre Monitornya itu Dia terfokus Dengan Si artisnya aja 60% Dia ke artis Kadang gue Kalau band pengiring Gue berapa kali kan Megang band pengiring juga Si artis dulu Lu sekarang Waktunya soundcheck Lu latihan yang bener Soundcheck yang bener Jangan sampai Apalagi ini artisnya gak soundcheck Gue fokus ke artis dulu Di saat main Gue gak ngiruin lu Minimal dua lagu Gue akan Lu minta apa Gue akan tanggepin Karena yang gue urusin Si vokalis dulu Semua dari vokalis Makanya Fokusinya soundcheck itu Lu yang soundcheck bener Jangan Main asal-asalan Playernya apa Suaranya apa Minta idea apa Gue gak pernah Sering gue heroin Mereka tau Mereka tau Kalau mereka ngobrol-ngobrol Gimana Ya kan gue udah bilang Ya bahasa kasar gue kan Ya bahasa banjar gue Ngerti Ketawa gak Akhirnya Bukan mau marah Usialan dulu Ujung-ujung Paling Asuh Tapi ini dia Ini dia memang Ini sering terjadi Di Dunia permusikan Antara pemain musik Dan operator Operator Sound Engineer gitu Nah ini Kalau misalkan Bisa dikomunikasikan Dengan baik Harusnya Masalah-masalah Semacam ini Bisa diminimalisir Saya tidak yakin Bahwa Tidak ada masalah Karena ada aja Problem teknis kan Di luar dari Kemauan kita Cuma yang pastinya Bisa dikondisikan Nah Untuk Teman-teman AMP sendiri Kalau kalian yang punya Pengalaman yang sama Mungkin boleh coba di-share juga Dan bagaimana Cara kalian Mengatasi hal tersebut Selain dikomunikasikan Dengan player Karena kalau Untuk mengatasi Tidak ada yang Mengajarin Betul Dari diri kita sendiri Fokus kita itu Gimana caranya Ngelayanin si pemain Dan ngasih Yang terbaik Buat konser Nah itu aja Yang kita pikirin Pertanyaan terakhir mas Pertanyaan terakhir Dalam sebuah acara Dalam sebuah acara Kira-kira Kira-kira Dari segi Pandangnya Seorang audio engineer Ini Ngomongin mengenai Karakter missingan Enggak Itu kita Maksudnya Audio engineer itu Harus ngikutin Apa kata Penyanyi Ataupun player Atau Gimana nih mas Kalau di monitor ya Kalau di monitor Missing gak terlalu Standar dulu Betul Karena orang kadang Mintanya mas Aduh kurang renyah nih mas Aduh kurang basah nih mas Nah gitu kan Itu setelah selesai Kita udah ngasih Sajian Wajar Kita koki kan Lu masak Pasti ada komplain Oh ini kurang garam Ini kurang micin Nah kita Oh yaudah Kita ada mixing Itu kan ada omongan dulu Kalau kayak gitu kan Makanya fungsinya Soundcheck Checkline atau soundcheck itu Itu disitu Kurang apa kita Selesaikan dulu Di saat pas soundcheck Bukan di saat Pas main Di saat main Memang Gak terlalu Harus Maksain dengan Perubahan Paling ya Kurang basah dikit Ya dikit wajar Karena Lihat yang gitu Ibu ria penonton Kayak mau sepi Mau gak Mereka akan berpengaruh Jiwaan mereka juga Ini menjadi Topik yang menarik Kali ini Karena ini saya Ngobrolnya bareng Mas Teguh Saya baru menanyakan Dari segi sisi Seorang audio engineer Jadi Harapan saya nanti Setelah ini Saya bisa bertemu Ngobrol dengan Pemusik Dan kita akan bahas Kira-kira dari segi Pemusik seperti apa Oke Mas Teguh Dari segi Sudut pandang Seorang audio engineer Kira-kira Apa Apa pesan Yang mau disampaikan Kepada seorang Sandiner Bukan player Oh player 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 musik ya Apa yang mau disampaikan Kira-kira Kalau player musik itu Kita harus tanya Dia Udah persiapan yang bener Kita juga akan layan ini Dengan bener Oke Apa yang lu kasih Kita akan masak Dengan yang bener Itu aja Jadi semua tergantung lu Iya Kalau lu nyamain yang gak bener Alat lu gak bener Ya kita akan maksimalin dulu Kalau ada apa-apa Kita akan ngomong Ini ada masalah Oke Jadi Salih pengertian lah Jangan sampai Misalnya debat itu Dalas panggung Saat melaki-main Gelek Jadi moodnya si Yang lain jadi Berpengaruh Itu aja Untuk menutup Terakhir mas Gue pengen tau Lu pernah gak gara-gara Gara-gara Lagi Lagi jadi Operator Operator Monitor nih Terus karena gak bisa diajak Komunikasi Terus akhirnya Sampai Sampai Berlanjut-lanjut Gitu loh masalahnya Atau mungkin sampai Sampai mengeluarkan Kata-kata yang mungkin Ini anak Ini anak nih Kayaknya udah Dikasih tau Batu banget Maksudnya karena Yang sana ngotot Yang dikasih tau gak Dikasih tau gak mau tau Yang disini kan Mengasih tau kebaikan Maksudnya gitu loh Ini kan demi lu juga Itu pernah gak loh Kalau yang sampai Yang sekeras itu sih gak pernah Tapi kalau sampai Oh lu ngotot gitu loh Itu paling Paling gak sampai segitu Parahnya sih gak Paling kalau sampai ada Trouble gitu Paling ya Aku bilang tadi tuh Di saat selesai main Ada ngobrolan itu Mereka akan nanya Ada trouble apa Kalau lu gak ini Berarti Lu pas di komplain Lagi turun Paling aku Sini dulu lah Ngobrol dulu Itu ngasih penjelasan Dengan enak Gak perlu harus Wah ngotot gak perlu Gak perlu yang masuk Iya karena kita kan Satu tim Kalau Ya selesai ini Kalau lu masih Kita udah merendah Lu masih sekali Dua kali masih Islah lainnya Ya lu bayar gue Tapi lu masih ini Gue juga kerja kayak gini Bukan lu doang Bayar gue Ya urusannya beda lagi Gue cuma mau kasih tau sih Teguh uang beling itu Sebetulnya orangnya baik Tapi kalau lu dikasih tongeyel Ya lu makan belingnya lah Kopi manis Tapi kopi manis Kopi manis Kalau misalkan lu Emang dikasih tau Sama Seorang teguh uang beling Masih ngeyel Lu paling nanti Bakal ngerasain belingnya Dimana Ya udah Gitu aja sih Kalau kopi manis Tapi teman-teman MP semua Ini menjadi Obrolan yang menarik Di podcast kali ini Terima kasih juga Untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa untuk Like, komen Dan subscribe Lalu bagikan Pengalaman kalian di bawah Mau kalian seorang Pemain musik Atau mungkin kalian Seorang operator Pasti ada aja Pasti ada saja Pasti ada saja Kita share di bawah Kita ngobrol di bawah Di kolom komentar Dan buat kalian juga Bagi kalian nonton Podcast ini Kalian Bisa Meripost postingan kita Ini membantu Mas Wale Karena terima kasih Terima kasih banget Terima kasih banget Terima kasih Perlu sekali Kalau minta Cimpung di dunia Tapi kalau Tapi kalau Untuk mentertipkan Bisa jadi Kalian boleh Langsung ke saya Nanti saya akan Kalian bisa langsung DM aja Di Instagram Adimas Media Profesional Atau DM Di Instagram Bangun Satrio Nanti gue akan kasih Nomor kontak Mas Teguh Kalau bisa tanya Tanya disana Jadi sampai disini aja Sampai jumpa Di podcast Berikutnya Thank you